Pelaku pembunuhan perencana yang dilakukan SH42 tahun terhadap rekannya MH44 tahun berhasil direngkus Polo Restaba, Surabaya. Pembunuhan terjadi di kawasan Tambak, Jalan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, 18 Maret lalu. Kasus pembunuhan ini berawal dari perselisihan antara korban dan pelaku yang berebut wilayah mencari kepiting. Pelaku menyimpan dendam karena korban sempat menceburkan motornya ke area Tambak. Menurut K1 Reskrim Polo Restaba, Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, pelaku yang dendam kemudian merencanakan pembunuhan. Saat kejadian, pelaku sudah menunggu korban dengan membawa celurit hingga korban dibacok mengenai dada sebelah kiri. Setelah membacok korban, pelaku kabur karena takut ketahuan rekan korban. Pembunuhan terjadi di perselisihan, yaitu perselisihan pembunuhan di wilayah yang ditambah ketik-ketik. Ada jencol yang mana kemudian korban ini meresapkan musika melempar ke daerah yang digunakan oleh tersangka ke dalam tambah. Dilepar ke dalam tambah. Dilepar ke dalam tambah. Terima kasih. Dari Surabaya Jawa Tibur, Jurnalis NTV Irwan Daikadisa melaporkan.